Diwarnai cuaca mendung dan hujan, Capres No. 3 Ganjar Pranowo menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pemilu 2024 yang jatuh pada Rabu 14 Februari di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar tiba di TPS tersebut sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ia hadir bersama sang istri Siti Atiko, Putra Sumatawayang Alam Ganjar, serta Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Dijumpai usai melakukan pencoblosan, Ganjar sempat berkelakar dengan para awak media soal siapa yang mendapatkan suaranya dalam pemilu ini. Saat ditanya soal harapan terhadap hasil penghitungan suara nanti, ia enggan berkomentar dengan detil, namun menyatakan akan harus siap apapun hasilnya nanti. Buat saya, ya buat saya, kita yang menang atau mereka yang kalah, buat kita sama saja. Usai melakukan pemungutan suara di Semarang, Ganjar akan bertolak ke Ibu Kota dan memantau quick count pemilu bersama Cawapres Mahfud MD. Dari Semarang, Jawa Tengah, Arya Sindiara, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, Mewartakan.